Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Pak Sekda Waalaikumsalam Pak Alhamdulillah Pak Sekda Kita nyapa dulu Sahabat ini, sahabat batamu Alhamdulillah siang ini Saya diberi kesempatan Untuk menemui Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung Nama lengkap beliau Pak Jeb Nihan APMSI Beliau salah satu alumnus terbaik di APDN Di Bandung, tempat dulu Saya juga bersekolah di sana Pak An ya panggilan Pak Sekda Alhamdulillah Alhamdulillah ya, ini sudah tahun keempat Sudah tahun keempat Betah ya di Sijunjung Alhamdulillah Sehat-sehat terus semua keluarga Alhamdulillah keluarga sehat Walaupun dalam situasi pandemi seperti ini Yang pasti kita harus penerapan prokes ya Mudah-mudahan insya Allah Senantiasa pada ikhtiar Diberikan kesehatan kepada kita semua Pak Sekda ini Lahir di Agam ya Tepatnya di Negari apa Pak? Negari Ampanggadang Kecamatan Ampe Angke Oh di Agam Agam Salah satu Dan kalau Agam tentu saja Satu kabupaten dengan Pak Gubernur ya Pak An Masa kecil dilewati di Ampe Angke itu Siap SD-nya di sana SD di sana SMP SMA di Bukit Tinggi SMA-nya di Bukit Tinggi Kemudian lalu ke Bandung sana Ke Bandung Mengapa kemudian pilihannya di APDN? Siapa yang menginspirasi Bapak ke APDN dulu? Menarik juga sih Pak Rektor Karena memang Saya Kita dibesarkan di kampung Kemudian sekolah SMA Alhamdulillah dapat kesempatan SMA-nya 1 Bukit Tinggi Nah teman-teman situ tuh Orientasi sekolah ke Bandung Pak Rektor ITB, UNPAD Makanya saya juga Pasang cita-cita seperti itu Nah waktu UMPTN Saya pilih pertama itu ITB Pak Rektor ITB Kemudian yang kedua Teknik Sipil UNAN Yang ketiga Pilih UNAN Nah dalam proses jalan Saya ikut juga nih sekolah Kedinasannya saya nggak tahu nih sekolah ini Tapi Banyak Teman-teman waktu itu Nyaranin Ada juga nih sekolah Kedinasannya ikut Ikut-ikut lah Ikut-ikut lah Akhirnya Saya nggak dapat Di pilihan pertama UMPTN Saya dapat di UNAN Teknik Sipil Kemudian Penataran Pas penataran Keluar pengumuman SDBDN Nah jadi Disitu timbul ke Bimbangan saya Mengambil mana Karena emang Kebetulan ambilkan Teknik Sipil Sebelumnya Kemudian dapat SDBDN Sudah banyak ilmu juga Tengah tahun juga Tentang SDBDN Langsung jadi pegawai Waktu itu Namanya kita orang kampung Keluarga miskin lah Akhirnya Saya temui Ibu saya Beliau Saranin Saya masuk ke sekolah Kedinasan Sekolah kedinasan Walaupun beliau sendiri Nggak tahu juga ini Karena nggak sekolah juga Ibu saya Seleksinya pada saat itu Dimana Pak? Mulai dari Saya masuk melalui Kabupaten Agam Tes Lipsus Apa semua Di Kabupaten Agam Provinsi Jadi saya utusan Kabupaten Agam Nah itulah Akhirnya saya Harus mengambil Keputusan Waktu itu Karena nggak mungkin Jalanin dua-duanya Keputusan yang kita ambil Waktu itu Untuk melanjutkan Ke SDBDN Di Jatinango Dan masuk ke Jatinango Tahun 93 Dan itu Angkatan yang kelima Angkatan yang kelima Mengapa saya hafal Angkatan? Karena Sebetulnya Saya senior beliau Saya angkatan delapan Sempat tanggal 7 Agustus Diterima Di APDN Yang masih di Dago Tapi pindahan Tapi 14 Agustus Saya juga diterima Di Untan Pilihan saya Agak-agak berbeda Karena satu Dan lain hal Tentu karena Saya salah satu Keturunan dari Warga OI juga Jadi Ayah saya Salah satu kakeknya Kami berpikir Praktis saja Di masa Orde Baru Dulu kan Tionghoa itu Ada coupling Untuk pengusaha Atau apalah Terima kasih Pak Ini Banyak hal yang Sebetulnya Teman-teman Generasi muda Paham Soal pilihan Adalah Juga soal takdir Nah Penugasan pertama Di mana Saya Pak Selesai Tama Pak Rektor Ditempatkan Di posisi selatan Posisi Ya Tahun 97 Posisi selatan Ya mungkin Sama lah Halnya dengan Kabupaten kota Di Sumatera Barat Dan Posisi selatan Waktu itu masih Terasa jauh Dan tertinggal Waktu 97 Itu Nah kami Ditempatkan Di situ Dan Cukup lama Saya di posisi selatan 20 tahun 20 tahun Sampai kemudian Terakhir Di Dinas Pariwisata Terakhir Saya di Dinas Pariwisata Alhamdulillah Mulai dari Pejabat Wali Nagari Pelaksana Sekretaris Nagari Saya pernah Kemudian Jadi kasih Kecamatan Sekcam-camat Iya Putar-putar saja Iya Dari Dari Mulai yang Paling bawah Iya Terakhir Saya memang Sempat Cukup lama Di Bapada Kepala Bapada Ada hampir 5 tahun Tapi di Bapada Itu sendiri Saya hampir 10 tahun Ada Saya pernah Kabit Sekretaris Kepala Dinas Kepala Bapada Kepala Dinas Sampai Takdir saya Di Kabupaten Dan ini juga Sudah hampir 4 tahun 4 tahun Iya Nah Sahabat Muda Pembelajar Sahabat Niemah Sahabat Batamu Kalau di Minang Ini Saya mengalami Apa Kedekatan Emosional Di sisi Akademis Dan teknokratik Bekerja dengan Beliau Ketika beliau Kepala Bapada Kita sama-sama Membahas Ranperda Saya sendiri Sudah lupa Ranperda Yang dibahas Ranperda Tentang pariwisata Kalau saya Pasti enggak lupa Kalau Pak Rektor Menurut saya Sebagai inspirasi Juga Saya Waktu itu Lagi Menggawangi Perkembangan Mande Yang luat Biasa Mande Saat itu Yang digarap Oleh Bapada Menjadi ikonnya Pesisi selatan Bahkan sumbar Saya bukaan Sedikit ini Bergerak Pariwisata sumbar Ada kontribusi Mande yang luar biasa Waktu itu Walaupun Bukit tinggi Sudahnya Tapi memang Setelah Mande hidup Ini pemicu Bagi yang lain Ada nama Toko-toko besar Di belakang Nah Kita harus Berburu Dengan perkembangan Dan kesiapan Pemerintah Pak Rektor Waktu itu Karena memang Mande mulai terbuka Mulai banyak Keinginan Investasi Waktu itu Sementara Pemerintah daerah Belum memiliki Sarana-perasaan Memadai Suprastrukturnya Belum disiapkan Regulasinya Belum ada Maka Saya ketemu Pak Rektor Waktu itu Ada Seseorang yang Pertemukan Ketemu Pak Rektor Nah Banyak kemudahan-kemudahan Yang menurut saya Dan saya sendiri Nggak yakin Bisa selesaikan Ada dua perda Waktu itu Ada rencana induk Pengembangan parisata Kemudian Ada yang Dengan Pak Rektor Itu Penyusunan PT Pesona Pesisi Selatan Kalau tidak salah Terkait dengan Rencana BUMD Daerah Yang akan Menjadi Katalisator Untuk pengembangan parisata Dari sisi Investasi Waktu itu Nah MA-nya Kemudian legal Drating-nya Semuanya Dukungan Dari teman-teman Kita bahas Barang-barang Di BAPEDA Waktu itu Jadi Sehingga Memang Selesai Mungkin Tindak lanjut Mungkin Kampungan Di Sisi Selatan Setelah itu Kan Kita Secara Formal Tugas kita Selesai Dan itu Kemudian Pengalaman Bapak Lebih dari 20 tahun Di sana Lalu kemudian Ada Slide-seater Buka Di sini Kemudian Tahun berapa Masuk ke sini Empat tahun lalu Itu pastinya 2017 2017 Sekda Sampai Hari ini Tentu Apa namanya Banyak pengalaman Di Empat tahun Terakhir ini Ikut Satu kali Menyaksikan Pemilu Kada Satu kali Bersama-sama Nah Pak Sekda Ini terkait Pilkada sudah selesai Konsertasi Bagaimanapun Hasilnya Kita sudah ada Dan Februari kemarin Sudah telantikan Lalu Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Maksimal 6 bulan Sudah harus punya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bagaimana menurut Pak Sekretaris Daerah Ketika Tentu saja Menggawangi Di teknokratik Bersama dengan Mbak Peda Lalu kemudian Berdiskusi Dengan teman-teman Di DPRD Kira-kira Apa gambaran Besarnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 tahun ke depan ini Pak Ya Jadi Proses Pemerintahan Sebagai Pengjawatan Dari Amanat Yang dituangkan Dalam Motonomi Daerah Itu adalah Pelayanan Kepada Masyarakat Nah Secara Terencana Dan terlupur Kita tahu Undang-undang Mengamanatkan Undang-undang SPP itu Mengamanatkan Alam RPJMD RPJP Maupun RKPD Nah Setiap Kepala Daerah Yang terpilih Dan dilantik Wajib Menyusun RPJMD Nah Sebelum Kita Dalam Proses Penyusunan RPJMD Ini Pak Rektor Kan Kita Sudah Melakukan Evaluasi Terkait Dengan Siapa RPJMD Sebelumnya Bagaimana Tampan-tampan Di dalam RPJP Kita Terpenuhi Yang digawangi Oleh Masing-masing RPJMD Nah Satu Hal Yang Memang Menurut kami Menarik Kita Cermati Di Si Junjung Ini adalah Pak Bupati Terpilih Kita Yang sudah Dilantik Dan Menjadi Pimpinan Kami Hari ini Adalah Kepala Bapada Sebelumnya Rektor Beliau Kepala Bapada Jadi Evaluasi Capaian Realitas Pembangunan Kabupaten Si Junjung Yang Sudah Berjalan Sebelumnya Ini belum Ada Di dalam Itu Mulai Dari Staff Kecamatan Camat Kemudian Kepala Dina Sampai Kepala Bapada Jadi Menurut kami Satu hal Yang Kontribusi Sangat Positif Beliau Dengan Pemerintahan Beliau Tahu Starting Pointnya Dari mana Jadi Pak Bupati Tahu Starting Pointnya Dari mana Dan Ingin Kemana Beliau Karena Beliau Adalah Pelaku Yang Cukup Panjang Di dalam Penyelenggaraan Pemerintah Dalam Melayani Masyarakat Di Kabupaten Cijing Nah Kita Apalagi Menghadap Situasi Pandemi Yang Cukup Berat Ini Saya Menangkap Ada Dua Hal Besar Yang Ingin Dibangun Yang Ingin Dioptimalkan Pelayanan Kepada Masyarakat Sebagai Tugas Pemerintah Di dalam FBJMD Kita Adalah Membangun Sumber Daya Manusia Yang Pertama Kemudian Menguatkan Sendi-Sendi Ekonomi Masyarakat Nah Walaupun Mungkin Rumusannya Umum Tapi Situasi Sangat Berbeda Sekarang Jadi Situasi Sangat Berbeda Kita Dihadapkan Dengan Situasi Pandemi Dan Dengan Situasi Keuangan Negara Provinsi Daerah Dan Siapapun Yang Memang Menghadapi Turbulensi Yang Luar Biasa Nah Jadi Bagaimana Di Dalam RPJMD Yang Sekarang Kami Mencoba Dan Tidak Terlalu Berat Menurut kami Mengawinkan Visi Misi Pak Upati Dengan Hasil Evaluasi Yang Sudah Kita Lakukan Sebelumnya Dan Rencana Kedepan Ini Tentunya Harus Bisa Menjawab Tantangan Yang Ada Saat Ini Jadi Dua Dua Besar Yang Pertama Soal Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Kedua Juga Tetap Pertumbuhan Ekonomi Di Masa Pandemik Ini Paling Tidak Ketahanan Ekonomi Kita Di Masa Pandemik Saya Pikir Dua Hal Itu Nanti Bersama Dengan Infrastruktur Dan Terus Itu Berkaitan Dengan IPM Kita Dan Target IPM Kita Di RPJM Jelas Jelas Saya Ingat IPM Ini Karena Kemarin Kita Sempat Bertamu Ke Wakil Bupati Kelahiran Saya Itu IPM Juga Terendah Di Jawa Barat Dan Itu Memang Menjadi Fokus Juga Untuk Kedua Beliau Itu Nah Tantangan Yang Terberatnya Apa Kira-kira Selain Misalnya Pandemik Ini Jadi Dalam Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Daerah IPM Kan Salah Satu Yang Bisa Nanti Melihat Kurang Kemajuan Sebuah Daerah Tadi Evaluasi Pembangunan Yang Kita Lakukan Dan Juga Hasil Survei Mau Perpenitian BPS Terakhir 2020 Posisi Indik Pembangunan Manusia Kita Berada Di 67 Komaan Nah Secara Target Daerah IPMD Sebelumnya Sebenarnya Tercapai Cuman Memang Ketika Kita Bergerak Sehingga Pada Posisi Dibandingkan Dengan Kabupaten Kota Lain Kita Memang Berada Pada Posisi Yang Memang Harus Melompat Jauh Kedepan Nah Sehingga Hasil Diskusi Kami Kalau Dari Data BPS Kita Posisi 17 Kalau Dari Hasil Kesepakatan Dalam Proses Penyusunan LPJM Kita Dengan Dewan Dengan Mekanisme Yang Ada Kita Harus Masuk Di Akhir Pemerintahan Pak Bupati 2026 Yang Secara Fisik Nanti Mungkin 2024 Itu Harus Masuk 10 Besar Provinsi Itu Target DPM Ya 10 Besar Itu Menurut Penilaian Sangkanya Mungkin Di atas 72 Karena Keubatan Kota Lain Juga Akan Bergerak Mali Ini Tantangan Yang Besar Pak Rektor Sekaligus Peluang Untuk Merubah Negeri Ini Ada Banyak Hal Kalau Kita Bicara Hambatan Hambatan Salah Satunya Pandemi COVID Ini Makanya Pemerintah Daerah Pak Bupati Kita Semuanya Bicara Sesuatu Yang Mungkin Kita Lakukan Dan Bisa Merubah Nah Pendidikan Kemudian Peningkatan Ekonomi Infrastruktur Yang Kita Harapkan Di Sini Adalah Infrastruktur Yang Betul-betul Mendukung Hal Yang Dua Hal Ini Tentu Dengan Kondisi Yang Sangat Terbatas Ini Nah Jadi Salah Satu Terobosan Yang Dilakukan Oleh Pak Bupati Kita Adalah Menguatkan Menguatkan Kelulusan SLTA Jadi Ini Mungkin Agak Berbeda Juga Ini Kita Bicara Karena Kalau Bicara Kewenangan SLTA Itu Bukan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pendidikan Dasar Mulai Paut Sampai Ke SMP Nah Setelah SMP Kita Tahu Beban Provinsi Ini Besar Sementara Memang Penganggaran Provinsi Kita Tahu Nah Mulai Tahun Depan Dan Kedepannya Kita Akan Sharing Pendanaan Untuk Men-support Anak-anak Kita Yang Melanjutkan Pendidikan Ke SLTA Di seluruh Kabupaten Cijun Karena DSD-nya Karena Memang dekat Dengan kita Persoalan Kita tahu Kemudian Kita Mudah-mudian Bisa cepat Merespon SLTA Kan Cukup Jauh Nah Kita Berusaha Untuk Meyakinkan Amatan SD SMP Kita Yang Masuk SMA Ini Dan Sederajan Ini Bisa Berkualitas Dan Sesuai Dengan Apa Bisa Melanjutkan Atau Mereka Masuk Ke Dunia Kerja Jadi Betul-betul Di tingkat SLTA Dan Sederajan Ini Pendidikannya Lebih Maksimal Lagi Pendidikan Dasar Yang Disupport Pemerintah Daerah Nah Ini Yang Sudah Kita Konsultasikan Ke Provinsi Kita Sering Pendana Itu Salah Satu Terobosan Yang Dilakukan Kita Akan MOU Dengan Pemerintah Provinsi Mudah-mudahan Ini Akan Mengangkat Unsur-unsur Pendukung IPM Misalnya Usia Lama Sekolah Kemudian Rata-rata Apa Namanya Harapan Hidup Karena Semakin Berkualitasnya Anak-anak Kita Bisa Menjadi Bagian APK Sama APS Nah Jadi Ini Kemudian Di sektor Pertanian Memang Pada Sebagian Besar Pertanian Masyarakat Bersinggung Memang Bertani Mayoritas Pertanian Jadi Bagaimana Memang Pendapatan Petani Kita Sudah Bicara Pendapatan Petani Bagaimana Pendapatan Petani Meningkat Ini Yang Kita Berkoordinasi Dengan Pemerintah Provinsi Nilai Tukar Naik Nilai Sudah Pasti Kalau Pendapatan Petani Tukar NTP NTP Naik Jadi Kita Bicara Sesuai Dengan Kondisi Yang Kita Bicara Mulu Kelompok Tani Fokus Kemudian Pengairan Kita Memang Fokus Nggak Mungkin Kita Bicara Kabupaten Secara Tapi Di Daerah Daerah Yang Fokus Dan Prioritas Kita Kita Beramai Rame Disitu Oke Kewijakan Dari Sisi Regulasi Disiapkan Itu Misalnya Sudahkah Ada Perda Yang Lahan Pertanian Berkelanjutan Misalnya Sudah Kita Sudah Memiliki Perda Berapa Perapa Persen Yang Ditetapkan Menjadi Lahan Pertanian Abadi Sebenarnya Memang Standar Minimum Kita Penuhi Sesuai Dengan Standar Minimum Karena Gini Saat Ini Kabupaten Sijunjung Itu Dilihat Dalam Tata Ruang Kawasan Budidaya Dan Kawasan Konservasi Kita Berbanding 45 55 Jadi Masih Besar Memang Kawasan Konservasi Sementara Memang Di Undang Tata Ruang Itu Kan Kawasan Konservasi Itu Minimal 30% Nah Artinya Memang Kita Kedepan Akan Terus Berjuang Karena Banyak Juga Hutan Hutan Produksi Yang Bekas Bekas HPA HPA Lama Itu Yang Bisa Kita Konversi Lagi Ke Areal Penggunaan Lain Sehingga Kita Harapkan Jadi Rata-rata Kepemilikan Kepemilikan Lahan Lahan Petani Bertambah Ini Yang Kita Harapkan Kedepan Untuk Menjaga Memang Pertanian Kita Bisa Surplus Jadi Perlu Upaya Itu Jadi Kita Bicara Standar Yang Harus Kita Penuhi Nah Setelah Itu Bicara Kita Untuk Kebutuhan Masyarakat Sampai Terakhir Ini Pak Soal Ini Jawaban Ketika Ada Yang Bertanya Kenapa Kemudian Kita Meloncat Pariwisata Ke Geofag Misalnya Atau Kemudian Jalan Kereta Yang Sudah Lama Sekali Tidak Bisa Dibangunkan Begitu Sementara Sebetulnya Agro Wisata Lebih Sesuai Dengan Bagaimana Bapak Bisa Menjelaskan Ini Jadi Ternyata Si Junjung Ini Kaya Pak Kaya Banget Si Junjung Ini Kalau ada Daerah Lain Yang Mendeklare Menjadi Jantung Sumatera Si Junjung Ini Mungkin Menjadi Hatinya Sumatera Menurut saya Karena Berada Di Tengah Pulau Sumatera Berada Di Tengah Di Sepanjang Jalan Intas Sumatera Yang Di Tengah Kemudian Di Buah Ada Migas Dan Di Bawah Migas Itu Ada Potensi Geopart Yang Luar Biasa Jadi Ini Emang Kita Gerakkan Sudah Tiga Tahun Terakhir Karena Memang Prinsip Prinsip Pengembangan Geopart Ada Tiga Prinsip Pengembangan Ekonomi Konservasi Kemudian Pengembangan Adat Istiadar Kita Tidak Bicara Pariwisata Ketika Tiga Ini Terkembangkan Terkonservasi Dengan Baik Otomatis Pariwisata Akan Menjadi Sumber Pariwisata Disini Kita Ada Konservasi Nah Itulah Apa Kaitan Kita harus Jaga Alam Tapi Kita Jaga Alam Itu Jaga Alam Yang Menguntungkan Kemudian Seluruh Sektor Bisa Bergerak Kalau Kita Bicara Pariwisata Makanya Agrowisata Kemudian Nanti Kebetulan Si Jujung Ini Jadi Hubnya Pertemuan Railway Sumatra Barat Dengan Sumatra Di Logas Ke Kuantan Sengi Ini 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 Akan Membuka Pintu Masuk Ke Kabupaten Si Jujung Dengan Prinsip Pengembangan Geopart Dengan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan Dengan Prinsip Pertata Konservasi Nah Kita Akan Optimalkan Pasti Sumber Daya Masyarakat Yang Ada Karena Kita Juga Tidak Bisa Berharap Muncul Investor Besar Bangun Hotel Hotel Sini Kita Berdayakan Homestay Homestay Yang Ada Di Masyarakat Jadi Target Kita Nanti Dengan Pengembangan Geopart Ini Adalah Menjadi Salah Satu Desinasi Yang Kelasnya Menengah Ke Atas Untuk Penelitian Untuk Pendidikan Untuk Yang Yang Pasti Pengunjung Ke Kabupaten Sijunjung Itu Membawa Uang Tetapi Mengkonservasi Daerah Sijunjung Mudah-mudahan Pintu Gerbang Sumatera Barat Ke Sumatera Terkait Dengan Kereta Api Ini Terbuka Dan Kita Tentu Berharap Mudah-mudahan Sekarang Lagi Dirintis Juga Oleh Pemerintah Provinsi Siriau Kemenko Maritim Dan Investasi Untuk Membangun Pintu Fider Toll Di Damas Raya Itu Akan Menjadi Gerbang Juga Bagi Kabupaten Sejunjung Karena Damas Raya Itu Adik Bungsu Kita Terima kasih Terakhir Harapan Kepada Generasi Muda Khusususnya Warga Generasi Muda Yang Disin Junjung Kami Punya Tim Kuru Anak-anak Muda Yang Memang Kreatif Luar Biasa Silahkan Pak Si Jinjung Adalah Salah Satu Daerah Yang Menurut Kami Sangat Potensial Dan Memiliki Sumber Daya Yang Luar Biasa Harapan Kita Bagi Yang Muda Muda Adik Adik Kita Saat Ini Mencari Lapangan Kerja Itu Tidak Hanya Di Bangku Formal Jadi Banyak Peluang Dengan Situasi Kekinian Ini Makanya Mari Kita Gerakkan Potensi Potensi Junjung Untuk Menjadi Pengungkit Faktor Pengungkit Kemajuan Generasi Muda Dan Kemajuan Kabupaten Sejunjung Terima kasih Pak Sekretar 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 Kami Sudah Mencinta Waktu Ini Sore Sehingga Harus Bapak Istirahat Atau Melakukan Kegiatan Lain Terima Kasih Sama Pak Rektor Senang Ketemu Pak Rektor Kita Mudah 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 Kita Ketemu Pada Sisi Sisi Lain Amin Sehat Selalu 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 Terima kasih Sahabat Muda Bertamu Banyak Hal Yang Kita Dapat Dari Perbincangan Yang Singkat Ini Dan Durasi Tanpa Terasa Sudah Hampir Setengah Jam Kita Berdiskusi Terima kasih Dan Saya tutup Tentu Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh